Halo sahabat izi jen semua, apa kabar buat teman-teman semua Kali ini gue bakal kasih tau kalian Buat untuk kepoin Kawasaki ZX10 yang R Karena dia bukan RR Jadi teman-teman sempet berpikiran mungkin kalau ini Kawasaki ZX10 RR Tapi bukan Ini hanya warnanya hitam Dan kita bakal buat jauh lebih berbeda daripada Kawasaki ZX10 yang berada di RNG Motorsport sebelumnya Apa aja sih kelebihan dari ZX10 ini dan maupun variasi-variasi yang sudah terpasang di Kawasaki ZX10 ini Pantengin terus videonya, ikutin gue Oke bro Oke kita langsung lihat spesifikasi apa aja yang terdapat di Kawasaki ZX10 RR ini Yang pertama, lo bisa lihat ada kaliper Brembo GP4RS dan Apsedon dari Soa dan ini 43mm Lalu untuk handgrip dia sudah percaya pakai zomah Jadi kita pegang juga lebih nyaman daripada handgrip yang standar Sudah terpasang juga RCS19 Brembo Lalu ada light tech, handguard, windscreen nya juga sudah pakai puik Lalu untuk bagian pengaman mesin Dia mempercayakan GB Racing Part untuk engine covernya bro Dan buat peninginan mesin lebih maksimal Sudah dipasang juga selang sampo Untuk radiator yang berwarna biru Jadi kesannya biar warnanya bisa menyatu dengan warna motornya Langsung aja reset Dia sudah pakai light tech Dan kelapotnya SC Project Dia full system tapi Header original Kawasaki ZX10 ini sudah titanium Dan SC Project yang terpasang ini CRT Carbon Yang biasa disebut dengan kaleng Coca-Cola Untuk changer atau bracket kelapot Dia sudah percayakan sama Agna Inspire All in TTX juga sudah terpasang di Kawasaki ZX10 ini Seperti biasa bro Ban Virelli Diablo Super Corsa Supaya cengkraman ban di saat kita jalan di asfal Lebih mantap lagi karena dia soft compound Ada LTD Evotech dan stop lane 3 in 1 Single seat cover original dari Kawasaki ZX10 Lanjut ke bagian kokpe Jadi kokpe Kawasaki ZX10 ini dia sudah terpasang Ohlin Mechantronic untuk stabilizernya Dan ini original Dan motor ini baru berjalan 3000 on-way Lanjut bro Untuk tampilan dari sebelah kiri motor ini Handed sama ya Gak mungkin belang-belang Rizoma kanan-kiri Dan peringan kopling dia juga sudah pakai Akun Satu Racing Jadi satu tangan aja bro Satu jari kita bisa neken Dibandingkan kita pakai yang handle kopling yang standar Nah frame slider juga sudah terpasang dari Motovation Dan ini motor benar-benar sangat eye-catching banget Kenapa eye-catching Karena warnanya jarang banget bro Ada di RNG Motorsport Dan baru kali ini Mampir di RNG Motorsport BSD Terutama warna hitamnya doff Tapi doffnya tuh gak kasar banget Seperti warna motor Kawasaki ZX10 yang double RR Oke guys sampai di sini semua Sekian dulu review singkat Dari Kawasaki ZX250 4 silinder Yang ada di RNG Motorsport BSD Eh Mansur ZX10 Oh ZX10 bang Iya Oh sorry guys Jadi ternyata ini Kawasaki ZX10 Pembuatannya tahun 2018 Dan harganya di atas 400 jutaan Kalian cuma bisa temuin di RNG Motorsport BSD Karena disorong manapun Ini motor gak bakal ada bro Lah emang kenapa bang Kan motornya disini bang Iya Oke sampai jumpa di video kita selanjutnya Salam gacor Tetap sentiret semuanya bro Thank you